Terima kasih Terima kasih Dan sepertinya sekarang ini makin malam makin semangat dan apalagi kita akan menunjukkan sesuatu yang menjadi senjata, salah satu senjata utama Kemerian spektakuler malam puncak ulang tahun ke-27 SCTV pekan ini tak hanya menjulangkan kata wow, tapi juga menyisakan deretan cerita mengejutkan. Di antaranya kehadiran bintang muda Feral Bramasta dan Natasha Wilona yang untuk pertama kalinya tampil menjadi host tamu lewat panggung ulang tahun SCTV ke-27. Uniknya meski pertama kali Feral dan Wilona yang berkolaborasi dengan Ari Untung dan Ruben Onsu sama sekali tak menunjukkan sikap tegang ataupun gugup. Bahkan ketika diserang pertanyaan mengejutkan Ari Untung yang mempertanyakan status hubungan mereka, Wilona serta Feral sama-sama kompak bisa membiaskan pertanyaan Jitu Ari Untung dengan canta santai. Tapi tak banyak yang tahu bahwa ketika turun panggung baik Feral maupun Wilona sama-sama berdebar sekaligus senang menikmati sensasi olahraga otak untuk mempelajari proses kreatif melakukan improvisasi di atas panggung untuk pertama kalinya. Berseteru, selalu berantem, selalu ribut. Benar, selalu aja tapi ada yang spesial nih buat malam FUD SCTV ke-27 malam ini mereka mau baikan. Mereka mau baikan demi FUD SCTV ke-27. Khusus malam ini. Khusus malam ini. Besok ribut lagi. Apakah pacaran apa enggak? Loh, kok jadi ngomongin? Ini pertama kalinya aku mengisi acara di stasiun SCTV sebagai host. Jadi benar-benar pengalaman yang excited banget dan tak terlupa karu banget ya. Alhamdulillah hari ini acaranya berjalan lancar, berjalan sukses ya. Meriah banget dan memang kebetulan ini pertama kali aku dikasih kepercayaan untuk membawa acara sebesar ini. Dan pengalaman yang seru ya Wil ya? Ya, seru. Untungnya mungkin bagi kita yang baru ya, nge-host, ketemu sama kakak-kakak yang lebih senior, mereka sangat ngebantu juga. Welcome banget. Bahkan pertama kali sebelum kita naik ke atas panggung, sebelum acara mulai, kita lakian dulu. Oke, jadi ini mau gimana nih? Gini-gini. Terus bahkan juga begitu lagi panggung. Kadang-kadang kan namanya acara live kita gak tau ya dirasih tiba-tiba kurang atau apa, harus improv. Nah, itu dibantu banget sama kakak-kakak. Ya, meski pertama kali menjajal kemampuan sebagai host tamu, tapi penampilan Natasha Wilona terlihat begitu profesional. Bahkan meski untuk pertama kali pula bertemu kembali dengan Stefan William, sang mantan, dalam rangka hari ulang tahun SCTV ke-27 kemarin, Wilona sama sekali tak menampakkan gejala dingin ataupun gugup menjulangkan tanda tanya. Mungkinkah karena didampingi oleh Feral Bramasta, Wilona akhirnya bisa meninggalkan masa patah hati, sehingga bisa dengan tenang dan profesional menjalankan tugasnya menjadi host yang mengantar kemunculan Stefan William dalam drama musikal yang diperankan oleh para pemain sinetron Anak Langit berikut ini. Nyanyiin dikit gak lagunya kayak gimana kira-kira? Masa gak tau sih lagunya? Kayak gimana? Gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Masa gak tau sih? Gimana gak? Gimana? Kayaknya fansnya di luar sana gak terima nih kan? Itu coba, itu siapa kira-kira yang nyanyi kayak begitu ya? Biasanya tau Coba sur Yang ku nanti Capek pak Oke langsung aja deh Daripada yang palsu Mendingan kita lihat langsung Langsung aja ini ya Ini dia Noah Para pendekat Tentang manusia Dengan para pendekat Saling menerka Perhatikan keributan Pada sesama Semua saling bercerca Saling menjelah Oh 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 Hidang hatipu Kebencian Bersahut-sahutan Benerka Bercerita Dengan Pasangka Pasangka Menerka banyak bicara Tak guna Tak berguna Berusak pikiran kita Pasangka berpusa-pusa Perka dimana-mana Bagai monster Menajah Lela Penjelah Para penjelah Latihan Gak lucunya Makanya lucunya Acara sebesar ini Gak ada Geladi resik ya Gak ada latihan Gak ada blocking Jadi bener-bener semua Yaudah On the spot aja Jadi pas naik ke atas panggung Tapi untungnya Mata aku minus kan Jadi Awal-awal Gak pake kacamata Biasa aja Gak keliatan Yaudah lah Ngomong gitu Aku bahkan Ini apa Ngapalin Kandaun ya kan Tapi begitu Udah di luar Pake kacamata Wah Rame banget nih Orang-orang Gitu ngeliat ekspresi mereka Reaksi mereka disitu Mulai agak-agak Agak-agak sedikit Ini lah Luar best 源 udah eh 11 Octobain Gitu ngeliat ekspresi mereka Ispепaldi Gita �냐하면 Saat Gitu P bayat Nemo Gitu Liat Gitu 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 Agak Gitu Pena Gitu Terima kasih telah menonton Ketika Wilona yang konon dikenal serius Mendedak menunjukkan sisi pribadinya Yang bisa juga jahil dan selalu tertawa Setiap kali bersama Feral Tak pelat, sebuah tanya pun mencuat Jika sejatinya cinta membuat bahagia Mungkinkah kebahagiaan dan tawa Natasha Wilona Yang mengembang setiap kali bersama Feral Di setiap situasi berikut ini Juga bisa disebut dengan cinta Oke jadi ceritanya mereka makan yang super gede banget Dan sebesar Abis-abis Ini ampun ada depresi Aku butuh istirahat Oh pantasnya disiapin bantal Kata langsung gini Suju banget Makan gak selesai Yang ini juga nih Dari yang lapar sampe frustasi Sampai aku tadi ngomong sama Feral Kamu jangan punya misi buat abis-abis Jadi yang penting itu kencangnya aja Kalau itu udah dari tadi aku berhenti Will Aku harus menyelesaikan Kayak apa-apa dong Diam-diam abis Sampai lagi ya Rell Gak tau sih Karena kan didodoh Semua kan di tangan Tuhan Dan namanya kita masih muda Ya menurut aku itu proses belajar sih Kadang kita gak mungkin Ketemu orang satu langsung tempat Dan langsung nikah Jadi ya aku sih santai-santai aja Gegap gempita malam puncak ulan tahun SCTV ke-27 Rupanya masih menyisakan deretan cerita unik Di antaranya aksi jajaran pemain sinetron Anak Langit Bermain drama musikal Yang sukses menyedot perhatian Penampilan Cesar Hito dan Marcela Darianani Bahkan disebut-sebut sempat membuat baper Tapi benarkah di belakang panggung Cesar, Marcela dan kawan-kawan Justru mengalami serangkaian kesulitan Demi tampil sempurna untuk hut SCTV kemarin Langsung saja kita simak beritanya Usai jeda pariwara yang berikut ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax